Lembaga Zakat Muhammadiyah Kantor Layanan Lajismu Banyumanik salurkan bantuan program pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada pelaku usaha binaan Kantor Layanan Lajismu Banyumanik Semarang. Dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi berbasis keluarga di masa pandemi COVID-19, Kantor Layanan Lajismu Banyumanik menyalurkan bantuan program pemberdayaan usaha UMKM kepada pelaku usaha binaan Lajismu Banyumanik. Bantuan yang disalurkan berasal dari Lajismu Pusat yang kemudian disalurkan kepada masing-masing Lajismu Wilayah untuk disalurkan kembali kepada pelaku usaha binaan di masing-masing daerah. Kali ini Kantor Layanan Lajismu Banyumanik mendapatkan amanah untuk menyalurkan sejumlah 14 paket bantuan kepada 14 pelaku usaha binaan. Bantuan yang disalurkan berupa uang sebesar Rp 2.500.000 dan paket sembako senilai Rp ratusan Rp 1.000.000 per orang. Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Kantor Layanan Lajismu Banyumanik, Nur Sodik kepada para pelaku usaha binaan Lajismu Banyumanik, Semarang. Acara ini adalah dalam rangka untuk membantu program UMKM dari Lajismu Pusat yang ditujukan kepada usaha-usaha mikro yang terdampak pandemi COVID-19. Nah, diharapkan dengan adanya bantuan ini, maka nantinya para pelaku usaha mikro bisa bangkit, bisa kembali aktif mengelola usahanya, dan diharapkan nanti semakin berkembang dan bisa bermanfaat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di masa pandemi ini, terutama dari si ekonomi keluarga para mitra binaan kami di Lajismu Banyumanik. Saya bergerak di bidang sembako, khususnya beras dan kelapa bahan seronteng. Di sini saya sangat mengucapkan banyak terima kasih kepada Lajismu, Kecamatan Banyumanik yang telah membantu kami dalam hal permodalan. Dalam hal ini kami bisa sangat-sangat meringankan beban saya, khususnya untuk kulaan, terima kasih membeli dagangan. Modal ini akan kami pergunakan pembelian kelapa dari Purworejo, yang mana biasanya saya itu kalau kulaan itu ngebun di tempat lengganan kami. Tapi saat ini Alhamdulillah ada bantuan dari Lajismu akan kami pergunakan sehingga kami tidak bun lagi kepada jurakan saya. Setelah para pelaku usaha binaan mendapatkan bantuan modal, kantor layanan Lajismu Banyumanik selanjutnya melakukan pendampingan usaha dari masing-masing pelaku usaha binaannya untuk kemudian ditindaklanjuti agar usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang. Pendampingan dari Lajismu Banyumanik akan terus dilaksanakan dalam waktu jangka panjang. Sinatra Wiati memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah. Selamat menikmati. Sampai jumpa. Selamat menikmati. Selamat menikmati.